hai 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 ya Assalamualaikum balik lagi bersama saya Aunal Oke selamat datang di garasi ban hai 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 bagian buat rencana-rencana semuanya blog video kali ini yaitu tentang Hai tambel bank press silikon ya yang harganya sampai 600.000 saya rasa itu bikin gigil bikin gigilnya itu sampai ke jagad raya ya Oke Hai ah ini juga udah ini saya lihat di berita ya di berita Hai ini kelihatan nggak Zoom ya coba dilihat ya dengan notabonnya di sini dengan notabonnya dua bongkar pasang ban harga Rp50.000 dua press silikon Rp550.000 baik rekan-rekan yang saya coba sedikit membahas masalah yaitu dari metode press dan masalah harganya ya di sini dua press silikon berarti artinya Hai perbaikan ban dengan dua titik lubang nah ini ini kayaknya sih dua ban ya dua ban dua ban Hai Oke eh pertama itu eh eh press silikon yang saya bahas masalah Hai press silikonnya ya Oke jadi sebelumnya perkenalkan nama saya tuh Tugi Aunal Makbud Hai eh eh saya asli Betawi Hai jadi dalam sistem perbaikan ban saya memang dari SMP dulu sering ikut bapak ceritanya begitu pulang sekolah ya bantri nambel dulu Bokak punya tokobat ada perbaikan bantri nambahnya juga jadi sedikit banyaknya saya mengerti apa atau nama-nama dalam jenis perbaikan ban eh 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 press tambor press silikon Hai tambor press silikon Hai itu dari dulu sebenarnya kalau dalam Hai perbaikan ban nggak ada namanya tambor tambor press silikon itu saya baru denger Pasal saat ini viral Ada Orang nambul dengan presi Dengan harga perhubungan itu Rp250.000 Artinya Dengan harga segitu Itu sebenarnya Tidak wajar Tidak wajarnya kenapa Ya sekarang pikirannya Orang sudah pasti Dengan harga segitu Sudah hampir setengahnya Dengan harga bank baru Nah mungkin Kalau emang jenis perbaikan Ban harga-harga Rp250.000 Itu memang ada Tapi untuk jenis ban Yang sepertinya itu Bannya itu dengan karakter Ban-ban yang mahal ya Bukan ban-ban yang murah Ya mungkin kalau di Kasusnya yang di Banyuwangi ini Saya tidak tahu Jenis bannya itu yang dibenerin Ban mahal atau Ban murah Nah Tapi kalau jenis-jenis ban mahal Pun itu seperti Ada itu Ban mobil yang namanya itu Ban RFT Emang dia butuh Yang namanya itu ketika bocor Penanganan yang khusus Itu tidak bisa ditambah ke plus Dia harus ditambah dari dalam Tapi kalau masalah tarif Itu kalau tarif-tarif yang Seperti bengkel-bengkel besar Bongkarnya pun dia punya TET yang tidak otomatis Ya kan Itu juga semahal-mahalnya itu Tarif per lubang Itu Rp150.000 paling juga itu Tidak sampai Rp250.000 Nah kecuali kalau Ban-ban yang seperti Apa Tempoh hari ini Tawarin buat Ban pertambangan ya Repair Kalau yang ban pertambangan Repair Besar itu dulu saya pernah Mau ditawarin Terjadi sana itu Hitungannya Persenti Persenti itu Satu dollar Sebenarnya dipres Nah Sistemnya sama seperti ini ya Itu yang dibanjawangikan Hampir sama seperti ini Alat presnya Ini sebenarnya bukan Pres silikon Jadi Intinya itu sebenarnya Hanya pres Alat pres Distrik Nah Dia bilang Kepuatannya Sampai Ban itu Bundur Buka Kambulannya Tidak bakal Bundur lagi Ya itu betul Tetapi Maksudnya Bukan berarti Ketika dia punya Keahlian Atau Hasil perbaikan Bannya itu Kuat Dan permanen Nah Itu Harganya Dengan harga selangit Tidak begitu juga Maksudnya Kita menyesuaikan Harga ban Yang direpair Berapa sih Ketika kita Minta diperbaiki Ban bocor Ya itu Sudah Hak kewajiban kita Sebisa mungkin Gimana Hasilnya itu Bagus Rapi Ya kan Jangan ban orang Habis Dibenerin kok Yang ke 3 hari 4 hari Nah Terus Masalah kualitas juga Intinya sih Sebenarnya Kalau untuk Perbaikan Perbaikan Seperti yang Kasusnya Di Banuwangi Itu kan Pres silikon Itu bisa Dibilang Kalau saat ini Sebenarnya Tambor tiptop Jadi entah Cara pengerjaannya Dipanasin Atau tidak Dipanasin Itu sekarang Kalau saya perhatikan Itu sama Semua Satu suara Intinya itu Kalau Tambor dari dalam Itu namanya Tambor tiptop Walaupun Jenis perbaikan ban Itu banyak Ada namanya Dari tiptop Itu kan Ada yang Menggunakan Part Ada yang Pake Kombi Payung Gitu Ada juga Kayak Part Itu juga Bahannya Beda-beda Ada yang Bulat Sampai yang Peta Gitu Nah Untuk Pres Untuk Menggunakan Alat Pres ini Memang Kekuatannya Memang Bagus Terutama Untuk Perusakan Perusakan Bank Yang Sudah Tidak Tidak Bisa Lagi Di Tubeless Terutama Untuk Di bagian Set wall Atau Samping Itu Biasanya Menggunakan Dengan Cara Metode Fak press Itu ya Bukan Metode Press Sebenarnya Peribahasanya Tidak ada Dalam Perbaikan Ban Itu Tidak ada Jadi Saya Mengenai Perbaikan Ban Itu Dari Kecil Sebenarnya Untuk Mengenai Karakter Ban Atau Nama Nama Perbaikan Ban Begitu Itu Seperti Press Silikon Itu Jadi Ngasih Nama Pinter Lobby Nya Atau Ininya Saya Juga Tidak Tau Gimana Kronologisasinya Tapi Disitu Intinya Sebenarnya Antara Konsumen Dengan Yang Punya Bengkel Itu Sudah Saring Ya Memaafkan Intinya Sudah Berdamai Nah Kalau Masalah Harga Itu Sangat Disayangkan Sekali Sampai Per titiknya 250 ribu Ya Kalau Emang Dia Dalam Pengerjaan Perbaikan Ban Itu Kualitasnya Bagus Seharusnya Bengkel Tersebut Yang Ada Di Banyuwangi Itu Bisa Mempertahankan Hasil Kualitas Tambelannya Tanpa Harus Mematang Harga Dengan Harga Selangit Ya Sampai Perubang Itu Ya Sekian 250 ribu Dikali 2 ban 500 Sehingga Sampai Jadi Sekarang Ini Ya Viral Meledak Sejagat Raya Waduh Jadi Untuk Balik Lagi Untuk Rekan Rekan Pengendara Roda Empat Ya Sebenarnya Kalau Untuk Biasa Perbaikan Ban Atau Dalam Istilah Anda Mau Nambal Ban Atau Ingin Melakukan Reparasi Perbaikan Ban Ya Sekiranya Yang Agak Aneh Coba Ditanyakan Dulu Masalah Harganya Jadi Jangan Terlalu Ikutin Apa Yang Punya Bengkel Juga Apalagi Kalau Yang Dipunya Bengkel Itu Dia Tidak Punya Patokan Tarif Harganya Harganya Jadi Seperti Itu Jadinya Yang Punya Ban Yang Penting Hasilnya Bagus Ya Kan Dia Tahunya Ya Emang Bener Disitu Ibu Itu Itu Sih Ibarat Ibarat Ya Yang Penting Bagus Hasilnya Tidak Bocor Lagi Ya Perkiraan Harga Tambel Itu Seperti Rambut 25.000 Paling Mahal Nah Untuk Jasa Perbaikan Ban Itu Sebenarnya Kalau Tambel Tiktok Itu Umumnya Kalau Dibukasi Rata-rata 50.000 Itu Paling Murah 50.000 Untuk Tinggal Tinggal Jalan Kalau Sudah Maksudnya Toko Toko Ban Itu Ya Paling Murah Murah 80.000 Sampai 100.000 Di Jakarta Seperti Itu Kalau Tambel Tiktok Itu Rata-rata Paling Mahal Itu Di Jakarta 150.000 Itu Juga Tergantung Terusakannya Itu Oke Terima kasih Buat Tekan-tekan Semua Terima kasih Yang sudah Like Video ini Dan juga Dan Jangan lupa Terima kasih Pertanyaan Atau Ingin yang Komen-komen Isi aja Di Bawah Kolom Komentar Di bawah ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh